Sampun Bapak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kuliah kadar lagi. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan trauma abdominal. Sebenarnya di silabus hanya abdominal, tapi saya sambungkan ke pelvic karena dia satu runtutan gitu ya. Oke, jadi untuk epidemiologinya atau sebarannya, trauma abdomen ini ditemukan pada sekitar 25 persen penderita multiple trauma. Di Indonesia, kejadiannya lebih sering trauma abdomen itu karena luka bacok dan luka tusuk. Untuk luka tembak jarang terjadi. Biasanya para penjahat itu kalau yang diluka tembak. Tetapi di Indonesia meluruh data lebih banyak luka bacok dan luka tusuk. Kemudian mortalitasnya lebih tinggi ya ketika terjadi trauma abdomen. Karena apa? Karena trauma abdomen kebanyakan itu tidak diketahui secara kasat mata. Jadi di perut tidak ada perdaraan, tapi lama-kelama biasanya tiba-tiba penurunan kasat darah terus meninggal. Biasanya terjadi internal building di sana atau perdaraan di dalam. Kemudian diperkirakan sekitar 6% dari penderita trauma abdomen ini memerlukan operasi lapar otomi. Kita kembali lagi ke anatomi abdomen. Mungkin ada yang lupa. Ada yang membagi menjadi 9 regio atau juga yang membagi menjadi 4 kwadran. Tergantung memenganut yang mana. Kemudian kalau di dalamnya abdomen ada diafragma. Diafragma itu perbatasan antara torak dan abdomen. Kemudian ada selen juga. Ada hati, ada pankreas, ada juga ginjal nanti. Jadi ginjal nanti bisa masuk di abdominal dan di pervik juga bisa. kemudian yang penumpulan abdomen di dalamnya ada duodenum, ada semua intestin, kemudian usus besar, ada bladder juga. Bladder jangan sampai lupa. Bladder atau organ kemeh. Itu lokasi-lokasi atau organ-organ penting yang ada di abdomen. Sehingga kalau terjadi trauma atau benturan, organ-organ ini yang harus kita curigai atau kita waspadai. Kalau di trauma torak tadi yang harus dijaga adalah atau yang harus curigai ketika terjadi trauma cantun dan paru-paru. Tapi kalau di abdomen beberapa organ ini. Trauma abdomen sebagai kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan pelvis yang diakibatkan oleh luka tumpul atau luka yang menusuk. Jadi kita sudah sepakat bahwa penyebab trauma ada luka tusuk dan luka tumpul atau luka penetrasi dan non-penetrasi yang bilang seperti itu. Ada luka penetrasi misalnya luka tembak dan luka tusuk yang sering terjadi. Kemudian luka non-penetrasi bisa karena kompresi bisa karena hancur akibat kelakaan karena mungkin ketepan sabuk pengaman mungkin juga bisa cedera karena akselerasi atau benturan dimana membentur benda yang diam. Kebanyakan trauma abdominal sulit untuk diperkirakan keparahannya apalagi trauma abdomen yang tidak terlihat secara inspeksi dia tidak terlihat cuma terlihat adanya kebiruan ketika ada kebiruan di wilayah abdomen kita harus curiga di dalamnya itu ada sesuatu harus curiga tidak masalah namanya kita harus berpikir kritis curiga kita kemudian kontisio dinding abdomen disebutkan trauma non penetrasi kontisio dinding abdomen tidak terdapat cedera intraabdomen kemudian terjadi eksimosis atau penimbunan darah dalam jaringan biasanya terjadi ada semacam benjolan-benjolan yang menyerupai tumor kalau trauma pada dindingnya abdomen kemudian ada juga yang luka laserasi jika terdapat luka pada dinding abdomen yang menembus rongga abdomen harus di eksplorasi misalnya ada peluru yang masuk spread peluru harus dikeluarkan harus di eksplorasi harus dikeluarkan penyebab penetrasinya kemudian trauma abdomen terjadi atau kerusakan pada organ abdomen yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis sehingga terjadi gangguan metabolisme kelainan imunologi dan gangguan faal berbagai organ itu juga bisa terjadi kalau trauma abdomen pada isinya isi abdomen tadi kan kita sudah sepakat isinya ada usus ada lambung kantung komed dan sebagainya jedera pada isi abdomen mungkin disetai oleh bukti adanya jedera pada dinding abdomen yang seperti saya katakan tadi di luar itu secara kasat mata atau secara inspeksi ada biru-kebiruan berarti kita harus curiga dalamnya ada organ di dalamnya yang juga bermasalah mungkin khususnya kena atau mungkin lambungnya terbentur akhirnya terus mengalami perlukan dan sebagainya juga bisa luka tusuk atau trauma penetrasi luka tusuk pada abdomen dapat menguji kemampuan diakonatis alibuda jadi kalau luka tusuk ini lebih terlihat karena sudah misal ada pisau terlancap di abdomen cedera cedera torak abdomen tiap luka pada torak mungkin menembus sayap kiri diafragma jadi kalau ada curiga diafragma juga kena bisa namanya cedera torak abdomen kemudian kita sebagai perawat gawat darurat kita harus sering-sering berlatih untuk mengkaji kalau kita ini ya kalau sebelum mengkaji pastikan RV breathing circulation nya clear dulu jadi ABC DE itu secara berurutan kalau kita bicara basic life support kemudian dalam mengkaji pastikan dulu kita 3A dulu aman diri aman lingkungan aman pasien apalagi kondisi sekarang jangan membuat ketidakamanan diri sendiri karena sekarang masa pandemi juga kemudian tanya tentang what why when where jadi ini pentingnya kita mengetahui kondisi atau apa istilahnya mekanisme cederanya kalau bahasa kerennya MOI mekanisme of injury what jadi apa penyebabnya why kenapa when kapan where nya dimana jadi mulai kita tahu mungkin pasiennya tertabrak kemudian gulung gulung dia tidak pakai helm dan sebagainya itu kan kalau dia tidak pakai helm berarti kita harus juriga ada trauma cervical berarti nanti kalau dalam penanganan pernafasan harus hati-hati yang penting yang penting adalah interval waktu jadi kalau bicara trauma abdomen lebih berbahaya ketika terjadi internal beding ketika dalam waktu yang lama internal beding tidak terketahui atau tidak diketahui pasien bisa jadi shock jadi shock polemik peningkatan rasa sakit adalah tanda bahaya ketika pasien masih sadar kemudian RW-nya oke breathing-nya juga oke hanya mungkin kesak tiba-tiba pasiennya mengaluh rasa sakit yang terus meningkat di bagian perut ini kita harus segera membawa ke pelayanan kesehatan nanti pas injury status setiap muntah taus atau hematuri juga harus kita curikai hematuri itu adanya darah di urin pasien atau kurban kita harus curiga oh berarti di dalamnya ini ada sempat ada trauma atau mungkin ada injuri yang lain kemudian pas medical history yang misal mungkin pasiennya punya riwayat hemofili gitu ya yang kalau terjadi luka itu susah susah menutupnya bisa terjadi kemudian kalau objektif kondisi umum ya tanda-tanda adanya shock tanda-tanda vital ya kita lebih lebih enak kalau kita pakai ini ya untuk pembutuhan IAPP Inspeksi Askultasi Perkursi dan Pelopasi kita bahas satu-satu untuk pengkajian di inspeksi ya inspeksi itu apa inspeksi melihat ya untuk mencari data pasiennya ya semua pasien semua pakaian dilepas untuk melihat apakah ada jatuh atau tidak jangan lupa diselimuti untuk menghindari pasien jatuh dalam kondisi hipotermik ya kemudian periksa semua abdomen apakah ada laserasi eksoriasi atau tusukan jadi atau memar di abdomennya ya kemudian periksa abdomen bagian belakang korban dengan posisi dimiringkan lock roll ya kalau ada banyak orang disana tapi kalau cuma satu orang jangan kemudian setelah inspeksi dilihat dicek juga diauskultasi ada busing khusus atau tidak ya jika busing khususnya menghilang terus kemudian terdengar semacam suara nafas berarti harus curiga juga diafragma itu ruptur gitu ya diafragma itu ruptur atau juga bisa curiga oh ini mungkin ada perdaraan disini sehingga suara auskultasinya prestatik khusus tidak terdengar biasanya kan terdengar cross-cross gitu ya tetapi dia tidak terdengar harus curiga ke arah sini perkusi ya atau diketuk perkusi ya ada suara timpani jika normal suara redup jika ada darah disana atau cairan hemoperitonium ya kemudian ada siftil danglus ketika pasien dimiringkan itu juga harus curiga adanya luka di abdomennya palpasi ya kita raba kita raba pasiennya adanya di tekan atau tidak ya kemudian dipalpasi mengetahui adanya kehamilan jika pasiennya wanita ditolok dubur ini penting juga kenapa kita harus ditolok dubur karena gini kalau nanti disarung tangan itu ada darahnya berarti ada jadinya di usus soalnya ada darah di sarung tangan kita jangan sampai nanti kalau dubur tidak pakai sarung tangan kemudian pengajian pengajian lain yang bisa kita lakukan adalah tanda-tanda vitalnya dari status hemodinomiknya harus kita jaga jika tanda-tanda vitalnya stabil bisa masuk P3 kemudian rencananya plannya gimana setiap kali pemeriksaan fisik korak abdomen mau pindah bagian itu tetap ABC-nya harus dievaluasi kembali RW breathing cirkulasinya harus dievaluasi kembali jika pasien dalam ada tanda-tanda shock berarti masuk ke P1 kalau kita mau bawa ke UB ini jenis yang eviseration of gut seperti ini kemudian ada kerusakan di doden seperti ini jika di foto kemudian jika di scan hati yang rusakan seperti ini bukan hati yang tersakiti internal breathing juga bisa terjadi karena ini latarasi di intraoperasi juga bisa terjadi perdaraan oke sudah tinggal sedikit lagi saya akan bahas langsung ke pelvic trauma jadi di pelvis itu bisa dianggap serius karena disana ketika terjadi perdaraan atau terjadi entah itu perjalan ekstran maupun internal bisa mencapai 3-4 liter jika ini keluar semua maka pasiennya jatuh dalam kondisi shock melibatkan organ-organ yang ada di rongga panggul sama pengkajiannya tetap bisa pakai 4 pertanyaan tadi mekanisme injurinya harus paham apalagi harus curiga adanya fraktur di sana kemudian dilanjutkan dengan inspeksi paskultasi tidak perlu berkusi mungkin bisa dan balpasi kondisi umum ada status mobilitas jika ada trauma atau harus ada curiga fraktur ada kreditasi kemudian mungkin ada terlihat semacam dislod juga bisa harus dilakukan perfect compression perencannya gimana perencannya paling tidak deteksi tanda-tanda shock kemudian yang harus direncanakan harapannya TTV normal kalau pasiennya tidak dalam jatuh kondisi shock ini faktor-faktor preface yang terjadi faktor preface dengan dislokasi ada juga faktor kesimpulannya adalah ini biasanya abnormal trauma tidak jelas pada awalnya dan nantinya dapat menyebabkan shock jika terjadi internal bleeding trauma panggul serus dapat terjadi pada pasien gelangan darah dalam jumlah besar dan menyebabkan shock juga ini tadi yang berhasil RW ya jadi setelah pengkajian berarti pengkajian harus berbutuhan dari kepala leher korak abdomen nah ketika mengkaji ABC tadi RW breathing circulation biasanya juga akan kali jalan setelah ketika mau pindah pindah pengkajian pindah lokasi pengkajian lagi evaluasi lagi RW nya gimana breathingnya bagaimana sirkulasinya gimana disabilitynya bagaimana dan eventnya atau environment bagaimana harus di penanganan awal trauma non penetrasi atau trauma tumpul jadi ketika darah ngecelakaan jangan lagi dikasih makan dan minum kenapa kondak boleh nanti takutnya ada refleks aspirasi jadi nanti kalau aspirasi dairannya malah masuk ke dalam paru-paru malah bisa terjadi sumbatan jalan apa dilakukan imobilisasi jangan sampai nanti dibopong dalam kondisi tidak dibidai kirim ke rumah sakit saya jelaskan kalau di rumah sakit sudah banyak ahli di sana kita tinggal mantau yang penting ABCD clear sampai nanti bisa melakukan sekandari survei oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf di rumah sakit di rumah sakit Terima kasih.